Waktu yang nge-band, ya monggo silahkan Tapi kalau ketika sudah menggunakan pakaian PMS dan di hadapan umum pun juga Terikat nilai, sebaiknya pakai tentu ya Nah, padahal Pasya sering nyanyi lagunya, benar lagunya nih? Dan demi waktu, waktu nge-band dan waktu Kita langsung nih, sekarang sambung dengan Mas Sigit Purnomo Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Pasya Selamat pagi, Waalaikumsalam Bapak Ramita Selamat pagi Mas Pasya, ini kita minta tanggapannya Atau kita tanya dulu, ini modelnya apa? Selamat, wih, luar biasa Pak Gini, gayanya loh, keren loh Tapi ini, ini disebut Pak Kopi ya Pak Soni ya? Bagus ya Mas Masya, gaya yang tersebar di media sosial pada saat Anda tampil di salah satu acara ini gaya apa? Kalau tadi Pak Soni bilang ubut-ubutan ini rambutnya Saya udah lupa ya, itu gaya rambut apa ya? Yang pasti gini, yang pasti perlu kami sampaikan Bahwa kegiatan yang kami hadiri pada saat itu adalah sebuah kegiatan Apa namanya, talk show dari sahabat kami, Glenn Tompi Yang kebetulan menjadi host star Itu adalah musisi atau apa istilahnya anak band yang menjadi pejabat atau kepala daerah Nah, pada saat kami hadir itu kebetulan kami langsung dari airport menuju ke lokasi Yang kalau saya gak salah, lokasinya di kuningan, di daerah menteng kalau saya gak salah Itu udah malam Nah, kebetulan memang dari pihak, apa namanya, Glenn Tompi itu Meminta supaya kalau bisa, Pak Sia pakai baju PDH-nya Nah, yaudah, saya bilang gak apa-apa Karena kan mungkin perlu-perlu menjadi informasi juga Ini anak band satu-satunya di Indonesia ini kan kebetulan baru AA yang jadi pejabat eksekutif gitu kan Nah, sehingga mungkin ini ada rasa penasaran dari kawan-kawan Dari teman-teman lain yang mungkin belum pernah lihat apa pakai baju dinas gitu kan Nah, sampai di sana Karena tagline-nya itu adalah musisi yang jadi kepala daerah Tidak bermaksud untuk mix, apa namanya mix and match itu Belakang dalam fashion pakaian itu Bukan bermaksud mix and match Tapi memang pada saat itu Gak ada niat untuk sengaja gimana-gimana Sebenarnya semua untuk hati aja Karena kalau tanda-tanda pada saat itu saya lepas Agar tersebut melantakan Nah, itu kan kalau buat kami Yang namanya talk show itu dulu Kalau sebagai seorang artis itu itu kan namanya panggung Nah, persoalan panggung ini kebetulan Karena konteksnya ada dua Musisi dan pejabat Tidak ada, tidak seperti panggung-panggung konser kami Yang biasanya yang saya jalani gitu kan Nah, karena buru-buru tidak ada tempat untuk rapi-rapi Yang saya ikut aja nyata untuk lebih rapi aja Itu kalau saya lepas Sesuanya dengan pakaian diri itu akan lebih berantakan Mas, mas ya Kalau tadi Pak Sony, Pak Jiria bilang apa Coba dipakaiin peci lebih Ini lebih cakep kayak gini Lebih cakep Lebih cakep Ini apresiasi Ini apresiasi menurut Sangat apresiasi Di kantor dengan gaya gitu Kalau kata Pak Sony itu upet-upetan Jadi, tidak gitu Itu mungkin pada saat acara ismu Dan kebetulan memang juga Ya mohon maaf Kalaupun mungkin kami dianggap silat Ya mungkin kami laporan memang tidak ada niat untuk Tengaja tampil dipernes Atau dianggap ulang sopan dalam Dalam sebuah acara seksual Ini aja yang ingin rapi aja Nah gitu kan Nah, jadi Bukan kami tidak Mungkin kami sengaja Supaya pantu di luar ke pantasan Ataupun ke patutan Memang Memang Secara ini aja Apa namanya Ya gak tuh aja aja langsung aja Oke Mas Pasya Ini Mas Pasya Ini Kalau berbicara soal Ekspetasi masyarakat Tanda pejabat Ini kan Harapannya tinggi Tampil Sempurna Bisa menjadi panutan Contoh begitu ya Mas Pasya Dengan tampilnya kemarin Penampilan Mas Pasya seperti itu Ada Bisa dikatakan Perasaan memang Salah Tidak pantas Atau seperti apa Mas Pasya Iya Kalau Ya katakanlah Masyarakat menilai Pasaran ke pantasan Dianggap tidak pantas Dan gak ada masalah Saya hanya ingin menjelaskan Bahwa Dalam Dalam Kesimpatan penerian Dalam kegiatan Toksio bersama Dulu Itu Itu sebuah acara Memang diutiskan untuk kami Yang judulnya adalah Orang Musi Setiap Menjadi Kepala Merah Nah Ini Gimana ya Karena menjelaskan itu Tidak ada Sama sekali Dinyat untuk Apa namanya Dan rambut juga Sebenarnya gak panjang-panjang Kebetulan memang Hanya bisa aja Di 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 Tidak ada sama sekali Perbayang Itu kan Bahkan Apa namanya Maja Pasun itu Waktu itu Tidak terlihat Karena Pasun itu Yang sering Ini Selalu Lewat Kadang-kadang Lewat Pagi hari ini Saya apresiasi Dengan penampilan Sekadang lebih cakep Seperti Tapi Ini teguran Untuk pejabat Seperti ini Memang sering ada Saya Kalau neger Biasanya Bahasanya tidak tertulis Semua Kepala Daerah itu Anggap Disamping teman Mitra Karena dalam Pengawasan Kemendakri Terutama Melalui Direkturat Jenderal Teman Daerah Saya sering Terima kasih Lebih Pendekatan Persuasi Pertama kali Kepasa ini Kapan langsung Saya sudah Dua kali Ketika 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 Menerima Tamu Dari Australi Pagi Ketokan Kemandu Pagi Macem Itu Saya ingatkan Jadi Intinya Begini Mas Pasa ini Sebagai Adinda Pasa itu Orang Yang Pekat Maklum Jadi Kita ingat Mungkin Aturan-aturan Pagian Dinas Itu Belum Begitu Didalemi Sebenarnya Disitu Ada simbol Negara Garuda Yang paling tepat Untuk Menutupi Rambut Sebenarnya Pake Topi Coklat Yang warna Garuda Dan semua Pajak punya Wali kota Pasti punya Topi Ketika simbol Dipasang Topinya Lakap Lapangan Tapi Kalau Cara resmi Pake Topi Itu Aturannya Jadi Baju Itu Ada Pasangannya Mungkin Bisa Juga Saya Bisa Memahami Sudah Teman Dari Bersawat Kemudian Tiba Tiba Dipang Ada Permintaan Beliau Tidak Sempat Kemudian Melakukan Kontrol Apakah Cocok Tidak Cocok Tapi Saya Apresiasi Kepada Adinda Pasau Pagi ini Karena Itu Ukurannya Bukan Larangan Tapi Adalah Soal Etika Layak Patas Tidak Patas Publik Yang Menilai Jadi Social Value Yang Melihat Oh Ini Kok Tidak Pas Dan Sangat Disadari Beliau Sudah Minta Memahami Persoalan Dengan Masyarakat Ini Dan Yang penting D2D Tidak Seperti Itu Penampilan Di Panggung Tapi Silahkan Mau Maka Rambut Gondrong Bahkan Celana Pendek Bersilakan Tapi Sekikah Mimpin Pacara Tidak Begitu Empan Empat Mimpin Pacara Kalau Mimpin Pacara Tidak Disiplin Karyawan Kanter Wali Kota Mas Bagus Tidak Tepang Mbak Para Minta Tidak Halo Halo Jadi Karyawan Untuk Dua Tahun Mbak Sudah Menjabat Sebagai Wakil Wali Kota Jadi Pada Gambar Yang Kemarin Itu Ya Memang Baru Pada Kekegiatan Itu Aja Jadi Bukan Berarti Di kantor Seperti Itu Dalam Kekegiatan Apa Seperti Itu Atau Sedang Berada Tengah Masyarakat Seperti Itu Mas Mas Menanya Lagi Apa Itu Ngomongnya Di mana Mas Jangan Nyebut Marek Jangan Nyebut Marek Oh Is Apakah Memang Niat Minta Dipotong Seperti Itu Mas Basya Artinya Begini Kan Mas Basya Sekarang Udah Menjabat Udah Menjabat Kenapa Pilihan Model Rambut Seperti Itu Jaringan Gimana Jelasinya Mungkin Karena Itu Darah Seni Darah Apa Bingung Karena Saya Dengan Kenyamanan Saya Sebenarnya Rambut Ini Ini Banyak Teman Teman Saya Nanti Saya Lihat Foto Foto Banyak Orang Tidak Hanya Saya Ada Teman Taman Dari DPR Ada Teman Teman Dari Tunggu Sahar Bahkan Ada Juga Beberapa Pegawai Yang Gairan Rambut Seperti Sebenarnya Tidak Ada Persoalan Selama Dia Tantul Rapi Saya Pagi Ini Sekarang Mau Wacara Mas Mas Potongan Saya Sedikit Niru Niru Tidak Tidak Langsung Aja Karena Keburu-buruan Gini Ada Hikmah Nanti Apa Yang Dapatkan Kami Bursa Tukantor Sebaik Mungkin Penampilan Yang Kemarin Tidak Kita Ulangi Mas Mas Ada Sampai Yang Tukang Ini Mungkin Pak Anda Terima 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 Selalu Menyanyi Kami Memperhatikan Kami Kami Adik Kami Anak Baru Ini Karirnya Menyimpang Dari Musiki Anak Menjadi Apa Namanya Puah Kisik Saya Kira Kami Sebagai Adik Sebagai Sebagai Apa Namanya Aparatus Tidak Selalu Membuka Diri Membuka Ruang Dan Doa 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 Membuat Kami Menjadi Peribadi Baik Amin Amin Salah Dan Kilat Adalah Sifat Manusia Mungkin pada Satu Sedang Kilap Saja Kemudian Melakukan Bagian Seperti Ini Walaupun Tidak Larangan Tapi Rasanya Disadari Sepenuhnya Ini ada Satu Kesalahan Dan Yang Kedua Tidak Diulangi Hal Seperti Itu Dan Lebih Belajar Dari Apa Yang Selama Ini telah Dilakukan Kemudian Mengkoreksi Kedepannya Lebih Baik Selamat Bekerja Mas Mas Tadi Kita belum Sepet Ngelihat Buka Kopian Ini Rambut Seperti Jadi Mulai Sekarang Bawa Kopian Sama Topi Coklat Setiap Hari Tapi Yang Terpenting Mas Mas Dengan Wali Kota Majukan Kota Palu Main Kepalu Terima 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 Berbicara Soal Main Ada yang Pengen Ajak Main Gini Ada yang Sudah beberapa Hari Terakhir Ngeluh Terus Ngeluh Curhat Di rumah Terus Cuman Mengurus Anak Mengar Panci Pengorengan Satu Jadi Poin Adalah Gaya Nyintrik Ketika Berpakaian Dinas Misalnya Saya Berpakaian PNS Tapi Ternyata Saya Seperti Kaya Fasha Rambutnya Skinhead Sudah Lagi di panggung Di kunci di atas Caki Buka Dih Hucuk Itu sih Kita akan berbicara mengenai hari ini Sini ada di studio Ada Pak Soni Sumartonur Jodian Odda Kemen Degri Selamat pagi Assalamualaikum Pak Soni Selamat pagi Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Pak Soni Saya mau bertanya nih Melihat Pasha Bisa dikatakan Mitra ya Di daerah Dengan Direkturat Jenderal Tentu daerah Sudah ada komunikasi dengan Pasha Saya sudah komunikasi Terkait dengan viral Akhir-akhir ini Mengenai rambutnya Dan komunikasi Baik Tuga saya mengingatkan saja Dua hal Pertama Apa yang dilakukan Pasha Memang tidak ada larangan Yang dilanggar Secara regulasi Baik undang-undang Maupun permindah Apa Atributnya juga Atribut semua Di Yang rambut Tidak Mau cepak Mau gundul Mau kemudian Itu tidak diatur Hanya memang Soal kepantasan saja Menurut Sosial value Nilai masyarakat Pantasan itu maksudnya apa Misalnya Kayak rambutnya Tansai yang sekarang nih Tantasnya buat dimana Nah kalau pas Pas pakaian demikian Kemudian pas main band Dan seterusnya Tidak masalah Karena profesinya Itu kan gabungan Antara sebagai artis Dan sebagai Wakil pejabat daerah Kapan ketika Sebagai pejabat Kapan sebagai Pemain band Misalnya seperti itu Di panggung Itu harus dibedakan Jadi Jangan digabung Lainnya Yang satu kesalahan Yang paling fatal Adalah Kalau mengganti Regulasi Bukan rambutnya Ketika baju Pake pakaian dinas Kemudian Dikumpulkan rambutnya Ada kopiah Namanya Kopiah nasional Tiba kalau dituangkan disini Itu kan sangat bagus Sebagai pejabat daerah Itu aja posisinya Ketika pambil TV Ya tidak usah Pake baju Kedinasan Dengan pakaian di Upet-upet itu Dikat Silahkan Pak Sony Kalau Pak Sony Tanya langsung Itu model apa sih Sebenarnya Masa itu upet-upet Upetan sih On rambut Ya ditahui Yang ditahui Pake 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 pake